Ketua Badan Anggaran Tadi disana saya sudah salaman Itu penting karena menentukan kelangsungan negara Itulah sebetulnya nanti akan ada Dana pesantren Itu nanti Itu nanti akan Kita usahakan perimbangannya Itu untuk Pesantren-pesantren kampung Agar berkembang Apakah Apakah pesantren-pesantren yang besar Itu tidak, itu dengan sendirinya Karena itu sudah besar, lalu ada Apa Mekanisme anggarannya yang juga sudah Besar dan sudah cukup mandiri Nah kita akan memperhatikan Kesejahteraan mereka ini Termasuk tentu saja Yang banyak seperti itu adalah Di Jawa, pesantren-pesantren Kemudian Marbot-marbot masjid, guru-guru Ngaji dan sebagainya Nanti akan kita data Kemudian akan di Coba diambilkan Dari dana pesantren Dana abadi pesantren Pemerintah juga punya 128 triliun Nanti kita atur Sedemikian rupa Untuk keperluan pesantren Dan pengembangan Pendidikan agama Itu Sangat penting Karena Pendidikan agama itu Kalau kita bicara Revolusi mental Kalau pendidikan agama Pendidikan kewarganegaraan Dan ideologi itu Tidak beri perhatian yang cukup Itu Ya tindakan berhasil Masih akan terus terjadi Masalah-masalah terhadap Bangsa kita ini Terima kasih